Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya mau menguak Kata Bopo di dalam teologi keklistenan Dan kata Bopo di dalam kejauhan atau ilmu Jawa Teori Jawa Tapi sebelum masuk ke dalam video Wajib bagi kalian buat tekan tombol subscribe Like dan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan kali ini saya ingin membahas kata Bopo atau Bapak Di dalam teologi keklistenan Dan di dalam teori Jawa Di dalam teologi keklistenan Kata Bopo atau Bopo Itu ditujukan kepada Allah Israel Dimana orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen Sering menyebutnya dengan Yehua Atau Yahweh atau Jehova Sedangkan Di dalam teologi keklistenan sendiri Kata Bapak itu merupakan Allah utama Allah yang terutama Yaitu Allah Bapak Sedangkan di dalam teori Jawa Kata Bopo Itu digunakan untuk orang tua Atau pamomong Atau orang yang menggulawentah Orang yang memomong Orang yang mendidik Melatih Anaknya Itu disebut Bopo Orang tua Jadi beda ya Antara Bapak atau Bopo Di dalam teologi keklistenan Dan kata Bopo Di dalam teori Jawa Itu berbeda Lalu Kata Bapak atau Bopo Di dalam teologi keklistenan Ini Bersifat tunggal Bersifat tunggal Ini bersifat tunggal Tidak Jama Sedangkan di dalam teori Jawa Kata Bopo Itu bersifat Jama Karena banyak sekali di teori Jawa Bopo-bopo yang punya Ngomongan-ngomongan Bersifat tunggal